Halo dan selamat datang kembali di Uliq Taktik. Pada episode ini, kita akan membedah sisi taktikal dari pertandingan SM Pertamina melawan West Bandit Solo. West Bandit Solo adalah salah satu lawan yang paling sering dihadapi oleh SM Pertamina dalam 3 bulan terakhir. Sebelumnya, kedua tim sempat bertemu 4 kali dalam masa persiapan musim 2021. Sebelum pertandingan, Kuchmilos memuji West Bandit Solo sebagai salah satu tim yang berpengalaman, berkualitas, serta cukup taktikal. Sehingga, ia menilai pertandingan melawan West Bandit akan menjadi pertandingan yang ketat dan syarat adu strategi. Di divisi putih, ada 3 tim yang memiliki catatan 2-point field goal percentage lebih dari 50%. Ada Satria Muda Pertamina dan Indonesia Patriot yang masing-masing memiliki catatan 51% dan Prawira Bandung dengan catatan 58%. Selain itu, pada dua pertandingan sebelum melawan West Bandit, SM Pertamina mampu mencetak hampir 100 point dari main area saja. Jadi, masuk akal ketika Raul Miguel Hadinoto, pelatih West Bandit, menerapkan zone defense untuk meredam kekuatan SM di bawah ring pada pertandingan ini. Hampir sepanjang pertandingan, beginilah bentuk pertahanan West Bandit. Menerapkan pertahanan zonal 2-3, West Bandit berusaha memaksa SM Pertamina untuk menyerang dari luar perimeter. Pertahanan zonal 2-3 milik West Bandit juga ampuh untuk meredam serangan SM dari di area dalam. Kerapatan antar pemain bertahan mereka membuat SM Pertamina semakin memiliki kesempatan yang terbatas untuk memenangi rebound. Selain ketat, pertahanan West Bandit semalam hari itu juga terbilang cepat, seperti yang ditunjukkan pada serangan ini. SM Pertamina mampu memanfaatkan defensive rebound dan menginisiasi serangan cepat. Namun dalam waktu kurang dari 4 detik, pertahanan West Bandit setelah tertata rapi. Lagi-lagi menerapkan pola pertahanan zonal 2-3. Kedisiplinan West Bandit sedalam bertahan membuat pertandingan berlangsung ketat pada dua kuartal awal. Kali ini sudah ada Christian Cunawan, Rizal Falkon di sana. Sampai 3 poin kali ini. Di Valo Tandra. Wow, cukup lama. Arki kembali menentrasi ke dalam, gagal kali ini. Kalau kata peribahasa, tak ada gading yang tak retak. Maka, kami berkata bahwa tak ada defense yang sempurna. Pada kuartal kedua, West Bandit sempat mengubah formasi pertahanan zonal mereka. Dari 2-3 menjadi 2-1-2. Ini menciptakan celah yang bisa dieksploitasi dengan baik oleh SM Pertamina guna mencetak angka. Pada situasi lain, beberapa pemain bertahan tidak begitu disiplin dan membuka celah. Seperti yang dapat dilihat di sini. Celah pertahanan ini langsung dieksploitasi serta dimanfaatkan menjadi angka oleh SM Pertamina. Pada situasi lain, serangan cepat SM Pertamina juga beberapa kali berhasil menciptakan angka. Kala transisi pertahanan West Bandit melambat. Pertahanan mereka dihukum oleh serangan cepat yang dilakukan oleh SM Pertamina. Pada pertandingan ini, SM Pertamina masih memiliki akurasi yang rendah dalam tembakan tiga angka. SM Pertamina memiliki akurasi tembakan tiga angka sebesar 20% saja. Hasil dari 29 kali percobaan dan hanya 6 tembakan yang sukses. Secara jumlah, ini lebih baik karena sebelumnya hanya ada tiga tembakan yang sukses. Namun secara presentase tidak beranjak jauh. Point guard SM Pertamina, Hardianus, menjadi pencetak tembakan tiga angka terbanyak malam itu. Dengan catatan tiga tembakan yang sukses. Dalam pertandingan yang berlangsung ketat ini, satu nama yang tampil menjadi pembeda di saat genting. Nama itu adalah Muhammad Sandi Ibrahim Aziz. Ia berhasil mencetak dua tembakan tiga angka pada saat yang krusial. Sekaligus memastikan SM tidak tertinggal terlalu jauh dari West Bandits. Atau membuat tim memimpin atas West Bandits. Angka-angka yang dicetak dari dalam perimeter oleh Sandi juga berperan besar membawa SM Pertamina memperlebar jarak pada pertandingan yang ketat ini. Meskipun Ryan poinnya tidak sebanyak Hardy, namun poin-poin yang dicetak Sandi bisa dibilang krusial. Demikian episode kedua dari Ruang Taktik. Pertandingan antara SM Pertamina menghadapi West Bandits Solo. Kami harap kalian menikmati tayangan ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Youtube SM Pertamina untuk menyaksikan konten-konten dari kami. Seperti Ulit Taktik, Inside the Bowel, atau Inside the Game. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!